Pemahaman dari masyarakat luas ya, Masta itu mobil yang mahal. Gua pake udah 6 tahun lebih, jadi gua bisa bilang kesimpulan low maintenance. Karena dia punya suspensi yang lebih rigid, handlingnya lebih enak. Yang gua rasain sih demikian. Ada yang ketangkep malah tuh balap liar. Membalap liar. Jadi, saking banyaknya tuh ada yang liar, ada yang resmi. Ada yang liar, ada yang resmi. Halo, Sobat PTT Lubricants. Bertemu lagi dengan saya, Rizky. Di podcast kali ini, saya sudah kedatangan tamu dari temen-temen IM2 Nasional ya, Mbak? Yes. Indonesia Associate Mas dan Huwa. Oke, dengan Mbak? Sabrina. Dan? Gua dengan Vicky. Dengan Vicky ya, Om ya. Terima kasih ya, Mbak Om udah mau datang ke kantor kita. Siap. Nah, di podcast kali ini, saya bakal apa nanya, banyak nanya nih. Seputar kegiatan dari IM2 sendiri, terus gimana sih sejarah terbentuknya komunitas ini. Gitu ya, Om ya. Saya ke Mbak Sabrina dulu ya, Om ya. Mbak Sabrina, saya nanya nih. Mbak kan disini sebagai ketua chapter dari IM2 Bekasi ya, Mbak ya? Bekasi Raya. Itu udah berapa lama, Mbak? Jadi, kalau kita namanya bukan chapter, namanya regional. Regional, oke oke oke. Regionalnya terbagi 4, regional Bandung. Itu awal mula si IM2 ini berdiri, Indonesia Associate Mas ke-2. Itu di tanggal 15 September 2019 di Bandung. Iya, iya, iya. Kemudian akhirnya muncul regional Bandung. Kemudian regional Jakarta, Depok Bogor yang disingkat JDB. JDB, iya. Kemudian regional Banten. Kemudian saya yang di regional Bekasi Raya. Bekasi Raya ya. Nah, untuk Om Vicky sendiri? Kebetulan, gue tergabung sebenarnya bisa dibilang cukup baru. Iya. Gue bergabung di chapter Jakarta, Depok Bogor. Yang saat ini masih jadi satu kawasan ya, Tad, ya? Satu kawasan ya? Oke. Kalau misalkan ada acara-acara Kopdar gitu, selalu gabung ya? Iya. Biasanya dia bikin, nanti di-share ke grup nasional. Mereka mengundang kita, jadi nggak memaksa. Tapi kalau untuk membernya, dipaksa sih, tapi diharuskan. Biasanya kalau bisnis setiap ada Kopdar itu hadir, tapi kalau undangan untuk regional lain, kalau pas acara mereka boleh datang, ya juga disambut juga. Jadi antaregional saling support lah. Oh, antaregional saling support ya. Berarti ini beda-beda ya grupnya ya? Nasional sama yang regionalnya bedanya? Iya, jadi nasional itu kita pasti ketemu di nasional. Nanti ada lagi grup regional Jakarta JDB, ada regional Bekasi Raya, ada regional Banten, ada regional Bandung gitu. Oke. Tapi keseluruhan member ada di nasional. Nasional ya, oke. Itu membernya sekarang ada berapa, Mbak? 200 kurang lebih. Nasional ya, 200 ya? Karena kita cukup baru sih. Cukup baru. Cukup baru dari tahun berapa nih? 2019. 2019 udah 200 member? Iya. Lumayan banyak juga sih, Mbak. Iya. Iya, mungkin gelilah di sosmed ya kita ya. Betul, betul, betul. Tentang apa, alhamdulillahnya kita masih guyup lah. Jadi kalau misalnya masih ada yang disegani di setiap regional, jadi kalau ada ajakan untuk Kopdar itu pasti minimal tuh 5-10 orang. Oke, 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 oke. Yang paling banyak itu dari JDB paling banyak anggotanya. Karena memang masih dibuat satu ya, Jakarta Rebek Bogor ya, jadi banyak kayak gitu. Kenapa nggak dipisah, Mas? Kedepannya mungkin akan dipisah gitu untuk mempermudah koordinasi pastinya ya. Betul, betul. Itu aja sih. Nah, ini kan baru kali ini saya ketemu dengan ketua komunitas yang cewek sebagai ketuanya. Ini ceritanya gimana sih, Mbak? Baru bisa terpilih? Gimana nih ceritanya? Iya. Atau emang membernya semua perempuan nih? Enggak, selalu. Enggak, enggak, enggak. Apa namanya... Om pikirnya sampai ketawa nih. Saya perempuan kayak sing-nya doang, Om. Hahaha. Ya sing-nya doang rempuat. Ya, enggak tahu apa pertimbangannya mungkin. Betul, enggak. Ya, saya diminta sama member khususnya regional, apa namanya, secara keseluruhan dari pusat. Ya, mungkin, ya enggak tahu ya, mereka melihat saya competent atau mampu ya. Betul, betul. Saya sih orangnya suka juga tantangan menerima hal-hal baru, saya juga suka gitu. Betul, jadi saya terima ya udah dengan niat kita akan bangun bareng-bareng komunitas ini untuk lebih baik. Itu aja sih. Betul. Dari awal terbentung ya, Mbak? Enggak sih. Kita kemaren, saya juga baru di sini. Ini cuman ya mungkin mereka dengar saya ada di komunitas sebelumnya. Jadi akhirnya mereka ngincar saya juga lah untuk jangan dilepas nih kalau bisa masuk ke dalam kepengurusan. Ya, ya. Baru banget ya. Hmm, gitu. Karena sempat ada terjadi dinamika-dinamika akhirnya yang benar-benar dipatenkan baru di tahun ini. Semua JDB, Banten, Bandung, sama ya semoga di awal, di 2023 ini bertepatan juga dengan kita mau ulang tahun kan. anniversary 4 tahun itu saya nanti ngambil tema, kebetulan saya juga ketuplaknya saya akan ambil tema karena 4, jadi for beginning to grow. Jadi kan 4 tahun itu saatnya kita bertumbuh. Bertumbuh, betul, betul. Jadi dengan apapun ya namanya anak kecil itu kan gak pernah kapok, mau jatuh, mau apa untuk menjadi yang lebih baik. Selalu belajar ya. Oke, oke, oke. Pas itu sih arahnya nanti gitu. Jadi walaupun apa namanya kecil, semoga tetap baik lah, guyup ya kan. Semangat kekeluargaan, komunikasi, tuker, tuker sharing carry-nya gitu. Oh gitu. Nah untuk, berarti untuk kegiatan dalam waktu deket, anniversary ini apa? Yang keempat ya. Itu targetnya berapa member besok yang bakal hadir? Ya kalau pengennya sih semuanya ya kan. Ya loyalis-loyalisnya si I am 2 ini kita pengen tahu ya kan. Sebagaimana, lu se-I am 2 mana. Betul, betul. Kalau lu dengan NF lu dateng apa enggak gitu kan. Ya targetnya sih kita 200 sama family gitu. 200 sama family ya. Karena kita acaranya ini ngambil temanya kan sekalian gathering, perkenalan dengan keluarga, game segala. Ya pokoknya lebih keguyup lah gitu kan. Karena menguatkan, karena kan untuk apa terlihat dari luar gimana-gimana tapi dalamnya bobrok gitu. Betul, 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 betul. Jadi kita lebih ke keluargaan, lebih ke member to member, perkenalan gitu sih. Jadi sekalian pembuktian juga nih, seloyalis mana gitu. Apa namanya member-member aja gitu gitu. Ya semoga sesuai target lah. Minimal 70 member gitu. 70 member bakal hadir ya, oke. Ya ini momen juga sih sebenarnya ya. Kita kan enggak semua juga yang kenal. Member itu kan kita enggak semua kenal juga kan. Jadi inilah momennya kita bisa saling kenal kan ya Mbak ya. Oke. Nah ini ada beberapa kumpulan mitos tentang mobil Mazda 2. Mungkin Om Vicky bisa bantu jawab nih Om. Mazda 2 kan salah satu model mobil yang cukup populer nih. Oke. Dan sharing dengan popularitasnya beberapa mitos atau anggapan sebagian orang berkembang di luar sana. Nah yang pertama itu ada mitosnya Mazda 2 adalah mobil yang mahal. Gimana menurut Mbak Vicky? Ya. Jadi gue coba jawab. Ya. Perkembangan teknologi terkini lah ya. Ya ya. Kalau gue pribadi pakai Mazda itu udah 6 tahun lebih. Hmm. 6 tahun beli, 6 tahun lebih. Jadi konteks pemahaman dari masyarakat luas ya. Ya. Mazda itu mobil yang mahal. Mahal ya. Jadi gue bisa bilang kesimpulan low maintenance. Low maintenance. Low maintenance. Oke. Lu tune up routine. Ganti oli. Betul. Selesai. Selesai ya. Seperti itu. Gak terlalu ribet juga ya mas ya. Cuman untuk pemilihan oli. Hmm. Gue sering tekankan juga. Ya. Pada teman-teman. Ya kalau bisa olinya asli. Asli ya. Ya ya. Itu aja sih. Ya selebihnya kalau bicara Mazda balik lagi ya. Perkara nanti akan mau dijual. Nah ini nih. Ini gue pribadi memang kalau lu beli mobil Mazda baru. Ya. Beli jual. Gak akan worth it. Kenapa? Seperti halnya sorry to say. Toyota, Honda yang mungkin udah punya benchmarking yang lebih stabil ya. Lu beli harga Mazda 500 juta misal gitu. Ya ya ya. Jual tuh udah pasti tinggal setengahnya. Kasarnya gitu 2,5 atau 300. Memang kalau udah pilih Mazda. Udah pasti untuk orang pakai. Ya ya ya. Gitu. Memang fun to drive banget ya Tanya. Ya 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 ya. Itu tuh Mazda sih. Ya overall kesimpulannya sih sebenarnya tidak mahal. Tidak mahal. Karena juga banyak bengkel rekomendasi. Apalagi kita hadir IM2 itu untuk mengajak ya. Ya ya ya. User-user driver yang menggunakan Mazda untuk bergabung. Sehingga secara sharing knowledge perawatan dapat di sini ya Tanya. Ya ya ya. Bener-bener. Jadi ketakutan spare part mahal apa itu. Ya betul. Saya juga awalnya seperti itu. Apa namanya. Sempet ditentang keluarga. Kenapa memilih Mazda. Mazda. Ya ya ya. Nanti spare partnya. Lu mahal loh aganti olinya segala macam. Akhirnya kepo. Cari-cari link apa komunitas. Ya ternyata gak sehorror. Ya itu mungkin karena udah terbiasa dengan brand yang Jepang itu. Ya kan. Ini kan kita juga Jepang. Tapi Jepang yang kelasnya kayak BMW ya Om ya. Ya betul. Orang udah nightmare duluan gitu. Ternyata gak se-nightmare itu gitu. Masih bisa diakalin juga. Masih bisa apa namanya. Ada copotannya juga kan. Kebiasaan gitu kan. Kalau yang lain itu kan. Ntar gak ada copotannya. Harus ori. Ternyata ya. Kembali lagi ke budget. Masih besok kok di kita combine ya Om ya. Gitu. Jadi aman sih. Aman ya. Berarti untuk mitos pertama aman ya. Tidak mahal juga. Iya. Oke siap. Nah untuk mitos yang kedua. Mas Daduani sering dibilang kurang bertenaga. Bener atau enggak? Tidak. Tidak ya. Salah. Sangat bertenaga. Sangat bertenaga. Sangat bertenaga. Sampai jebol. Iya. Sampai jebol. Sampai gak berasa drivernya itu ini mesin mau jebol atau enggak. Saking enaknya gitu. Sering banget itu ya beberapa member kita. Saking banget. Ya inilah salah satu tempat singgah. Berarti semua anak M itu ke bingkelnya Om Vicky. Ada beberapa. Ada beberapa. Kalau yang mau di speed-speed gitu ya kebanyakan konsulnya ke Om Vicky. Ya kita bicara sharing knowledge perawatan lah ya. Ya. Itu. Kalau misalkan saya. Untuk kecepatan. Untuk ya. Kalau misalnya. Apa. Soalnya. Mazda itu enggak melayang sih. Om. Kalau di kebut-kebut air. Toto-nya. Tiba-tiba copot ini ya. Ya kan. Saking enggak berasanya. Gitu. Gitu. Berarti salah ya mitos yang berendara di sana. Katanya Mazda 2 kurang bertenaga. Kalau bicara mesin itu high performance banget sih. High performance ya. Sangat bertenaga. Sangat bertenaga. Itu emang Mazda ya. Oh. Cuma dari komunitas Mazda sendiri ada itu enggak. Misalkan dari komunitas komunitas lain nih kan. Ada juga nih. Sebagian membernya yang suka ikut balap. Atau. Ada kemarin. Ada yang ketangkep malah. Balap liar. Balap liar. Jadi. Saking banyaknya tuh ada yang liar. Ada yang resmi. Ada yang resmi. Kemarin ada yang kirim linknya. Ketangkep mobilnya di polda. Padahal. Belum main dia. Di Asia Afrika kan. Rame lagi. Iya. Rame lagi. Bener-bener. Padahal dia masih parkir. Baru mobil lain yang meluncur. Tapi dia udah keburu kegerek juga sama itu. Oh. Dinamika komunitas lain. Dinamika komunitas. Bener-bener. Bener-bener. Enak. Bener-bener. 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 Membernya cuman ketawa aja lagi. Padahal kita belum turun. Gitu kan. Udah ketangkep ya kan. Gitu. Gak apa-apa om. Saya bilang kayak gitu. Gitu sih. Salah juga ya. Justru Mas Dhani bertenaga ya. Mas. Bertenaga betul. Oke. Mitos yang ketiga katanya Mazda 2 tidak nyaman. Saya gak tau nih. Segi tidak nyamannya dari segi mana nih. Tapi kalo kita bicara kenyamanan langsung gue jawab sebenernya ada di hati ya. Iya. Jadi jurcol. Jadi gini. Mazda itu yang gue rasain rigid. Dia punya sistem suspensinya rigid om. Ini gue mungkin gue sampaikan dengan bahasa awam aja yang. Jadi bisa dibilang lebih keras dari tetangga sebelah. Gitu. Karena dia punya suspensi yang lebih rigid. Handlingnya lebih enak. Yang gue rasain sih demikian. Iya. Gitu. Mau merk-merk yang lain khususnya Mazda 2 ya. Kita bahas ini ya. Itu enak banget. Buat handlingnya. Terus sama Bumpy nya itu gak terlalu ngayun. Gak terlalu ngayun. Gitu. Gitu. Gila tata Sabrina juga disampaikan. Ada, Jepang ada Amerika mungkin ada Eropanya juga nih. Dan kita ini. Jadi memang didesain buat yang. Apa ya. Jadi ketika jalanan ini ancur. Itu memang banyak kena di kaki-kaki. Itu gak kita kepungkiri. Tapi balik lagi. Dewasa ini. Ya salah satunya I am2 ini. Adanya I am2 ini. Tempat seri knowledge yang namanya spare part. Gak perlu khawatir. Gitu. Kita bisa ngelembet dari temen-temen di dalamnya. Gitu. Bagaimana cara memperbaikinya. Itu kita bisa dapat di sini Oke itu salah satu fungsi dari kita ikut komunitas ini ya Oke bisa sharing-sharing informasi Nah untuk yang keempat mitosnya Masda 2 kurang aman Mungkin dari salah satu Om Fiky yang jelasin soal itu Kalau keamanan Fitur keamanan ya benar-benar Fitur keamanan sudah sangat bagus Karena salah satunya itu ada pengereman otomatis ya Betul ya Kedadaan darurat ya Betul Itu kan apa namanya menjadi salah satu fitur Keamanan dan kenyamanan juga Om Oke 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 Jadi kalau mitos yang gak aman Gak lah ya Berarti salah ya Salah banget sih Nah mitos yang kelima katanya Masda 2 kurang tahan lama Dari segi mesin Kelihatan mesinnya Nah tadi pertanyaan yang pertama itu balik lagi Balik lagi yang pertama ya Iya low maintenance Itu kalau bicara masalah ketahanan sangat nyaman Dengan catatan mungkin secara general Semua mobil sama ya 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 Servis rutin ganti itu udah aman Memang untuk Masda 2 Sky Ya Ya itu punya Dia punya apa Istilahnya lebih panas ya karakter mesin ya Ya jadi ada istilah penguapan nih Nah nanti mungkin kalau seandainya mau dibahas masalah oli itu Oli yang seperti apa sih Yang gak begitu nguap makannya kan ada istilah oli full sintetis Iya Itu yang direkomendasikan sih Kayak gitu Masda 2 ini di tahun berapa Om? Baru pertama keluarnya launching? Masda kalau gak 2010 udah ada ya 2010 ya 2010 ya Untuk yang non sky ya Jadi kalau untuk olinya itu rekomendasi yang viskositas 5W30 Yang viskositas 5W30 5W30 ya Ya pilihan Sampai sekarang kalau gue pribadi 6 tahun terakhir gue pakai 5W30 5W30 ya Masih aman Oke Nah balik lagi nih Om Ini mitosnya udah selesai Ini udah kelar nih kan semuanya Berarti ini tergantung perawatan juga ya Kalau misalkan soal kurang tahan lama itu ya Betul Nah tadi Om sempat nyinggung katanya pemilihan oli Ganti oli itu dipastikan jangan yang palsu Oke Nah itu gimana sih cara Om ngingetin kepada teman-teman Lu jangan sampai pakai oli yang palsu nih Oke Tips dari Om Vicky sendiri gimana? Jadi kalau pemilihan oli sama seperti halnya mungkin kita beli suatu barang Lu beli di mana Ya kan Nah kita bisa tahu rekomendasi bengkel yang mungkin menjual oli Yang sudah memang authorized partner dari toko A, toko B, toko S dari sebuah supplier oli lah Kita bisa tahu dari situ sih Ya 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 Atau balik lagi rekomendasi dari teman-teman Teman-teman ya Ya Itulah balik lagi fungsinya komunitas ya Tannya Ada cerita inspiratif dari kegiatan I am to selama ini? Kemarin sih kita terakhir pas Ramadan buka puasa dengan anak-anak yatim di Mampang Itu selalu ada ya? Ada Di tiap tahun ya? Ya mungkin nanti kita akan bikin-bikin banyak inovasi kan selama ini kan dikenalnya cuma di saat Mau lebaran atau itu mau bulan puasa mungkin kedepannya kita akan agendakan mungkin dua bulan sekali, tiga bulan sekali nanti mungkin jadi bahan buat rutinitas Ya rutinitas Oke Ada nggak tips dari teman-teman IM2 nih untuk berkendara yang baik itu seperti apa gitu? Terutama di jalan tol nih Ada nggak tips-tipsnya? Ya kalau berkendara Kalau laki-laki ya kan Nggak boleh kesenggol kalau gasnya udah enak dikit Jadi yang pertama sebagai kita juga Di komunitas ini kan selalu gembor-gembor masalah keamanan Dalam berlaru lintas ya Ya Itu yang jelas kalau buat jiwa-jiwa muda ya Tidak berkendara dalam pengaruh obat-obatan atau minuman telaharan itu udah pasti Terus mematuhi rabu-rabu laru lintas itu udah jelas Menurunkan ego sih Menurunkan ego lebih pasti Itu jadi di klakson dikit jangan emosial Orang juga tahu mau mobil kita kenceng Tahu udah masalah enak kok gitu Jadi pesannya udahlah pakai masalah lu ngalah aja Untuk lebih menjaga keamanan Keamanan lagi ya Itu aja sih Ke arena balap lah ya Nah kayak gitu Nah pendapat Om Vicky dan Mbak Sambirina sini Terkait dengan polusi udara yang ada di Jakarta Itu penyebabnya Kalau misalkan saya dengar berita itu Itu kan didominasi oleh emisi kendaraan Itu benar atau nggak? Ya salah satu penyumbangnya sih Terbesar ya Terbesar ya Tapi boleh gue jawab ya Jadi memang balik lagi Salah satu penyumbang polusi udara Ya dari kendaraan Baik motor walaupun mobil lah Tapi balik lagi Ketika emisi ini bisa berkurang Emisi ini bisa dibikin 0% Ketika lu punya mobil Dengan perawatan rutin Ganti oli Ya setidaknya bisa membantu mengurangi Kalau satu orang punya kesadaran diri demikian Kalau jutaan mobil yang ada Itu kan setidaknya bisa menurunkan Ikut bantu menurunkan Apa namanya polusi Yang ada saat ini Kayak gitu sih Kalau menurut gue sih demikian Ya soalnya kan di Jakarta sendiri kan Padat banget ya om ya Banget Untuk kendaraan Untuk motor atau mobil ya Dan untuk pemilihan oli Apakah bisa jadi solusi juga nggak sih om? Pemilihan oli sangat bisa Bisa ya? Sangat bisa Karena oli sendiri kan ini Berperan aktif ya Di dalam kesempurnaan perform Mobil itu sendiri Cara kerja mesin itu sendiri Jadi kalau kurang maksimal Pembakaran jadi juga kurang maksimal Berarti untuk polusi udara Jakarta tadi nih om Bagi lagi nih Pemilihan oli bisa salah satu Jadi itu juga ya om ya Apa namanya Perhatian juga ya Perhatian juga Itu salah satu faktor lah Untuk setidaknya membantu Pengurangan Kalau meniadakan polusi kayaknya Susah Sulit ya om Ya gitu ya Apalagi di Jakarta sendiri Sudah sesek banget ya Sudah padat banget Cuman teman-teman M2 sendiri Jadi banyak yang Apa nam minta Karena nih om ini Oli yang cocok buat mobil gue Apa nih Banyak yang minta saran gak? Kita lebihnya ke tipenya aja ya om 5W30 Terserah mereka Terserah apapun mereknya 5W30 Kalau nanya di grup Begitu sih Om Vicky nyaraninnya Yang penting 5W30 asli Udah dia mah ngomongnya gitu aja Gak mengarahkan ke Gimana gitu Cuman teman-teman komunitas sendiri Kalau misalnya ganti oli itu Kalau udah pakai Satu brand Ini bakal pakai Ini terus ya? Tadi ya? Iya Iya Bakal satu dia Satu aja ya? Karena ketakutan itu Mungkin Karena udah enak Takutnya nanti ganti Yang lain Gimana gitu Mainsetnya kita Masih begitu ya om Kalau udah sama si S Yaudah si S Gak ada masalah Yaudah pakai aja terus ya Mungkin dari budget juga Bisa jadikan harganya kan Biar 4 liter sama Tapi harganya beda-beda Sangat mewakili keom Bener itu om Harga mempengaruhi Faktor pricing Itu salah satu ya Harganya Ya om Mobil kebanyakan lah ya Bisa mobil kebanyakan Demikian Gitu Cuman kalau untuk perawatan Modifikasi mobil Mazda ini Ribet gak? Susah? Kalau dibilang ribet Kita Gak juga Gak juga ya? Karena memang banyak lagi ya Di member-member yang sudah Modif Sudah modif Ada juga Ya kan menjadi referensi juga Ini lu bikin ini disini Bikin ini disana Gitu kan udah Jadi mudah sih Memang kalau bicara modif Ya unlimited ya Udah gak nanyain budget Mungkin dia memang Arahnya modif ya kan Semoga sukses nih Om Vicky Terima kasih banyak Mbak Sabrina Acara anniversary Ditunggu support Di NIMI Tetap ya Terima kasih ya Udah mau datang ke kantor kita ya Sama-sama om Semoga Dengan obrolan kita hari ini PTT bisa dikenal Di teman-teman IM2 ya Betul Apalagi nanti kita bisa Dikasih kesempatan Buat datang ke Acara ini Bisa banget lah Tapi tergantung supportnya Iya loh Tekniknya dulu Ya kan Berapa sama Mama- Mama ya kan Dengan acaranya Podcast ini juga IM2 bisa lebih dikenal ya Lebih luas lagi ya Benar-benar Terima kasih juga Udangannya Oke Sobat PTT sekalian Sampai jumpa Di obrolan kita selanjutnya Dengan teman-teman komunitas yang lain Nah terima kasih ya Om Vicky Sekali lagi Mbak Sabrina Dan sampai jumpa Di podcast PTT selanjutnya Yes Yeah Setelah Terima kasih Terima kasih.